Aksiwitan jadi sorotan usai bawa FK Senica menang di kandang dengan FK Zemplin Michalov. Dua Indonesia, Egy Maulana Fitri dan Witan Sulanman turun sebagai starter saat FK Senica digamu Mpen. Zemplin Michalov pada Laga Pekan ke-22 Liga Slovakia. Dengan skema disiplin tinggi dan memanfaatkan serangan balik, Witan dan tim sukses mempersembahkan poin penuh usai menang 1-0. Dari awal Laga, Senica memulai pertandingan dengan baik. Kemudian pada menit ke-14, futbol ofis stadium bergebur lewat gol yang diciptakan Niancos melalui penalti. Berbeda dengan dua pertandingan sebelumnya, kali ini FK Senica memiliki kerjasama tim yang lebih baik. Melalui skema serangan cepat dengan mengandalkan sisi sayap, dia ikuti Maulana Fitri dan Witan Sulanman. Keduanya terus menebar ancaman. Sayangnya, setelah umul 1-0, FK Senica justru mengundurkan serangan. Alhasil, Michalov berhasil terus mengumpul pertahanan semisnya. Beruntung, finishing Michalov sangat buruk terbukti dengan 20 tembakan hanya satu yang mengarah ke gawang. Dalam laga ini pula, Witan Sulanman mendapat sorotan berkat aksinya melewati dua pemain Michalov sekaligus. Kedimaulana Fitri terlihat kelelahan di laga ini dan digantikan pada menit ke-72, sedangkan Witan Sulanman digantikan pada menit ke-89. Dengan hasil ini, FK Senica kembali naik ke peringkat ke-7 menggeser kerencing. Terima kasih telah menonton!